Terima kasih. Masih mungkin penting untuk disampaikan Nur Hidayat ya bahwa ini acara rutin yang kita laksanakan setelah adanya COVID-19 ini. Ini sudah ke enam puluhan lebih lah gitu dalam dua bulan setengah ini. Kalau videonya Pak yang sudah kita upload 94 video Pak total Pak. Jadi ini acara yang sangat produktif dan menarik banyak perhatian ya. Pak Cepi Hakim juga sudah pernah menjadi narasumber sebelumnya. Jadi saya tidak tahu lagi apa yang harus saya sampaikan sebenarnya dari pamaparan yang begitu lengkap dan komprehensif dari narasumber ini. Tapi kalau boleh saya ingin memberikan catatan yang kecil mungkin, tapi penting mungkin bisa disampaikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan apa yang terjadi di Amerika sekarang ini. Nanti yang kedua itu bagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Husnul itu tentang relevansi dan Pak Anies tentang relevansi Pancasila kita ke depan ini. Yang pertama sebenarnya challenge atau tantangan terhadap kapitalisme atau liberalisme di Amerika Serikat itu sebagai sebuah ideologi yang mendominasi dunia terutama setelah perang dunia ke-2 ini sudah banyak. Sudah terjadi beberapa kali. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2030-an itu ada great depression. Itu juga salah satu challenge terhadap kapitalisme. Dan waktu itu atas kreativitas dan kepemimpinan dari Amerika Serikat itu sendiri sebenarnya kemudian berhasil mengatasi, memberikan solusi dengan apa yang disebut oleh Roosevelt itu pada waktu itu adalah New Deal. Kemudian juga di tahun 60-an itu tantangan terhadap kapitalisme Amerika Serikat juga ada pada waktu Presiden Johnson. Nah kemudian waktu itu juga mereka menawarkan apa yang disebut sebagai great society. Dan juga kemudian berhasil saya kira mengatasi persoalan saat itu dan kapitalisme itu tetap kukuh. Kemudian di tahun 80-an Presiden Reagan itu juga berhasil saya kira mengatasi tantangan yang datangnya dari Uni Soviet Komunisme. Kemudian juga kapitalisme atau liberalisme itu juga sangat berhasil menang dalam konflik dan pertarungan ideologi tersebut. Nah sekarang ini memang saat yang sama liberalisme yang diusung oleh Reagan di Amerika dan kemudian Margaret Teacher di Inggris itu itu memang sangat ekstrim kanan gitu kan, konservasinya itu sangat ekstrim ya. Sehingga pada saat yang sama itu menimbulkan itu tadi, inequality atau growing inequality antara masyarakat. Tapi bukan hanya terjadi di Amerika, tapi juga di berbagai negara dunia. Karena pada saat itu saya kira market ekonomi itu menjadi acuan. Semua negara, hampir semua negara gitu ya. Dan kemudian itu disponsori dan dirukung oleh berbagai lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia. Jadi itu ada dikenal istilah Washington Consensus gitu kan. Itu merupakan program yang dipropori dan kemudian diproposal, diajukan di berbagai negara untuk bisa negara-negara tersebut maju berdasarkan ideologi market itu, pasar itu. Nah tetapi saya kira sekarang ini yang memang menjadi pertanyaan. Apakah liberalisme atau kapitalisme itu akan bisa mengatasi ini tantangan dari negara China ini yang mengembangkan sebuah model ekonomi yang baru gitu kan. Yang sering disebut sebagai state capitalism. Apa namanya kapitalisme atas arahan negara. Nah ada sistem ekonominya terbuka, tapi peranan negara itu dalam mengarahkan perekonomian itu sangat dominan. Nah ini saya kira memang menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau menurut saya, yang terjadi di Amerika ini, itu bukan hanya adanya krisis terhadap kapitalisme itu sendiri. Tetapi lebih pada krisis kepemimpinan daripada Presiden Donald Trump itu. Nah saya kira Presiden Donald Trump itu orang yang sangat diakui bahwa sangat rasis, sangat, apa namanya ini, inkompetens juga. Dan dia memang, apa namanya ini, selama ini menunjukkan bahwa justru dengan kepemimpinannya ini, maka masyarakat itu frustasi lah. Terlebih lagi ada trigger sosial ekonomi akibat COVID-19 ini. Jadi memang ini yang akan sangat menentukan apakah kapitalisme ini akan mampu bertahan atau tidak di masa yang akan datang. Kalau misalnya kepemimpinannya itu mungkin bukan Donald Trump, itu mungkin kita akan melihat Amerika yang lain atau kapitalisme ini mungkin mampu bertahan. Oleh karena itu saya kira pertaruhannya itu nanti pada November 2020 ini. Apakah Trump itu akan tetap bisa memimpin Amerika, terpilih lagi menjadi Presiden Amerika untuk kedua kali, atau mungkin Joe Biden ini yang akan menang. Nah kalau misalnya Partai Demokrat yang akan menguasai dengan terpilihnya Joe Biden ini, mungkin saya cukup lama di Amerika, mungkin Pak Pua juga bisa memberikan testimoninya itu, saya masih percaya bahwa kapitalisme atau liberalisme itu akan mampu bertahan. Karena apa? Karena kemampuannya itu untuk mengadaptasi. Dan ada sisinya itu adalah, sisi lainnya itu adalah adanya kreativitas yang berdasarkan pada kebebasan itu sendiri. Itu saya rasa modal dasar yang dimiliki oleh sistem liberalisme yang ada itu. Ini terlepas daripada kita setuju atau tidak, atau apakah hal tersebut baik atau tidak. Tapi kira-kira saya melihatnya seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa saya beri catatan yang pertama. Kemudian yang kedua itu, dalam konteks Indonesia ini, saya kira saya setuju bahwa kita sudah mendeklarasikan kedaulatan kita secara budaya, secara teritori, secara politik, tapi yang belum itu adalah secara ekonomi. Karena memang kita sekarang ini justru dihadapkan pada persoalan yang sama dengan ada yang di Amerika itu. Adanya growing inequality itu. Ketimpangan yang sangat besar. Yang itu sampai sekarang, menurut saya itu, Pancasila itu belum mampu menjawab. Belum ada kebijakan, atau paling tidak, kebijakan-kebijakan dan program ekonomi yang ada itu belum mampu diejewantahkan berdasarkan semangat daripada Pancasila itu sendiri. Nah ini ya, karena kita pada dasarnya itu menganut perekonomian yang liberal. Yang sama dengan yang terjadi di negara-negara barat pada umumnya. Justru saya kira, jadi tentangan kita ke depan. Nah, dalam konteks itu saya justru melihat bahwa adanya COVID-19 ini, atau ekonomi pasca COVID-19 ini, itu akan mempercepat, atau akan semakin meningkatkan inequality yang ada itu. Karena apa misalnya dalam proses produksi, dalam proses ekonomi, produksi, konsumsi, maupun distribusi itu, itu kan ke depan ini, itu akan ada proses otomatisasi, robotisasi, digitalisasi. Yang itu semua itu memerlukan kapital, apa namanya, investasi yang hanya bisa diperoleh oleh para pemilik-pemilik modal yang besar. Nah, sementara justru yang kita khawatirkan sekarang itu dalam proses tersebut, manusia, apa namanya, tenaga kerja, itu semakin tidak dibutuhkan lagi dalam proses ekonomi seperti yang akan terjadi di masa yang akan datang ini, yang dipercepat oleh adanya COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan manusia, itu menjadi tetap relevan, tetap bermanfaat dalam ekonomi itu menjadi tantangan utama. saya kira, saya kira, dan itu, apa namanya ini, keadilan sosial dengan demikian, itu akan semakin sulit diwujudkan. Kalau misalnya, ketimpangan ini, dalam kepemilikan, misalnya, perusahaan, dalam ownership itu, menjadi nanti meningkat lagi. Jadi, saya kira, Saudara Nidaya, kalau boleh, justru memang di sini mengharapkan, terus terang, peranan yang lebih besar daripada MPR ini, Pak Bambang Susatyo, bahwa bagaimana kita mengarahkan, merencanakan, hal tersebut tidak terjadi. Nah, dalam konteks ini, saya kira peranan pemerintah yang aktif itu akan menjadi kunci. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya itu pada pasar. Pada, apa namanya, ya, pada market orientin, ekonomi. Di sini harus ada peranan negara, baik dalam perencanaan, perekonomian, maupun juga dalam konteks perpajakan. saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, Pak Hidayat, bahwa, apa namanya, diskusi kita saya kira sangat fruitful, sangat produktif, pada malam hari ini. Dan saya kira kita sangat senang dengan kehadiran Pak Bambang Susatyo ini, karena dia bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil, poin-poinnya menarik sekali ya. Tadi Pak Fadil menyebutkan kenapa kapitalisme ataupun liberalisme mampu bertahan sekian lama, karena kemampuannya yang adaptif dan kreativitas gitu ya Pak Fadil. Tapi sebenarnya kalau saya renung-renungin Pak, Pancasila... Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat apresiat. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.